Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Nanti kayak gitu dari syutingnya Kawal sampai halal Couple cute kita Dede Elesti dan Abang bilang Assalamualaikum saya Elesti Untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, comment and subscribe Hai hai guys ketemu lagi di Perleslaran Kabar terbaru terupdate tentang Elesti dan Bilar Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu Kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini Elesti dan Bilar yang selalu mencuri perhatian Kita semua Halo G-lovers, Leslar Ayo ya Penampilan Rizky Bilar Di acara Tokopedia Nyata bisa menghipnotis para fan terutama Leslar Karena di acara tersebut Rizky Bilar berbeda dengan Lestin kan membawakan single terbarunya Kasmaran Yang selama ini sudah ditunggu-tunggu oleh para fan Seperti apakah single terbaru tersebut Nyatanya Duit mereka mendapatkan kemistri yang sangat luar biasa Karena memang keduanya Lagi di dalam cinta Kasmaran tingkat dewa Ya Lestin dan Bilar Memang digadang-gadang Oleh para fan mereka dan didoakan Untuk segera berjodoh dan diamini Melangkah ke pelaminan sesegera mungkin Ya Di penampilan Tokopedia ini Mereka mampu Menggejantakan keinginan para fan Dengan membawakan lagu single terbaru Bilar Kasmaran Moga lagu Kasmaran ini menjadi doa Apalagi saat melantunkan lirik Kusempurnakan cinta Ya Kusempurnakan cinta oleh istri dan Bilar Adalah Ketika mereka Sa menjadi pasangan sejoli Yang mengikat janji suci Di depan pengkulun nanti Ya Menjadi Keluarga Sakinah Mawadda wa rahmat Yang dirindahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tentu inilah Yang diinginkan Dan diidam-idamkan oleh Para fan Leslar Yang Menginginkan Bersatunya Mereka Karena Kekyutan keuan Mereka berdua Sukses mencuri hati Para Kaula muda Anak-anak Hingga Menula Mereka Disibukkan Setiap harinya Dengan selalu Memantengi Acara-acara Yang menyuguhkan Kehadiran Mereka berdua Yakni Lesti dan Bilar Pasti So gemoy-gemoy Dan Kita Juga Tahan tinti Mendoakan Mereka berdua ini Ke jenjang yang Lebih serius Segera menikah Segera merasa pantas Segera diberikan Kedewasaan Berpikir ke depan Tak selalu Pejicilan Walau Banyak Netter Yang menganggap Bahwa Bilar Terlalu banyak Pejicilan Dan kurang serius Namun Bilar sendiri Menepis Hal tersebut Dan mengatakan Bahwa Walau Sekadang Dia memang Senang Suka Yang namanya Pejicilan Namun Dirinya Selalu Bisa objektif Dan bisa Bersikap Dewasa Salta Bijaksana Ya Begitulah Kita Harapkan Segera Mereka Sah Karena Kedua keluarga Mereka pun Sudah Sepakat Dan sangat Setuju Sekali Ketika Buah hati Mereka Maju Sebagai Pasangan Suami Istri Itu Saja Jangan lupa Bagi kalian Yang baru Dan Tiba Disini Untuk Stay tuned Di channel Kita Tak lupa Langsung Klik Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Agar keluarga Terbaru Kalian Dapatkan Setiap Saat Dan juga Jangan lupa Untuk Share Video Ini Kepada Sahabat Atau Teman Kalian Agar Keuangan Tak Hanya Milik Kalian Saja Tetapi Kita Bisa Sama Sama Merasakannya Secara Bersama Terima kasih telah menonton Bye Bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton